kenapa memplikasikannya karena disini masih banyak ya yang terribu 10.000 orang pendownload karena melihat nih ratingnya 4,9 yang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya channel Lucky SR channel tempatnya berbagi seperti kredit online, bisnis online juga review aplikasi pinjaman online di video kali ini saya ingin mereview satu lagi aplikasi pinjaman online ilegal yang mana ini wajib dipublikasikan nah ini aplikasinya jadi wajib kalian tahu seberapa buruk aplikasi pinjaman ilegal ini jadi supaya tidak banyak teman-teman yang terjerat di aplikasi ini aplikasinya adalah pinjaman petir, pinjaman uang online petir ya, cash kita cek ya aplikasinya, ini baru lagi teman-teman ya, baru 12 Agustus 2020 sangat baru, sekarang memang masih banyak sekali atau banyak dan makin bertambah aplikasi pinjaman online ilegal yang muncul ya, yang bermunculan disini saya kenapa mempublikasikannya, karena disini masih banyak ya yang terribu 10.000 orang pendownload, karena melihat ini ratingnya 4,9 yang disini ulasan-ulasannya lihat bintang 5 semua ini dua referensi banget, karena aplikasinya hari Sabtu awalnya saya sempat ke-reject tapi karena ada data yang salah, serang saja, aplikasinya gak sampai mau nulisnya di-approp, luar biasa, sangat membantu banget terima kasih, ya tim pinjaman gampang oh, lihat ulasannya sangat menjanjikan tapi kenyataannya ini memang aplikasi ilegal, aplikasi buruk aplikasi jelek jadi kalian jangan tertipu oleh ulasan-ulasan seperti ini yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal itu gak ada yang baik teman-teman jadi, kalau aplikasinya bagus, pasti saya bilang bagus kalau aplikasinya memang jelek, pasti saya bilang jelek ya teman-teman disini kita lihat ulasannya nah, kalian bisa lihat ya nih, pengguna yang baru sadar atau baru tahu bahwa ini aplikasinya sangat jelek, ini buset buset dah, mantap, rating 4,9 ha, maksa banget sampai bikin akun buzzer, buat kasih bintang 5 ulasan bagus, bahasanya hancur, berantakan gini mat, lu cari duit nah, kalian bisa lihat ya ulasannya jelek sekali, ini karena baru ketahuan bahwa memang aplikasi ini aplikasi jelek ya nih, ada saya tidak merasa pinjam di aplikasi pinjaman petir tapi kenapa, ada SMS penagihan dan sampai mengancam-mengancam mau di share di nol kontak saya kalau sampai kejadian, saya akan lapor pihak kepolisian nah, ini mungkin si ibu ini sempat daftar ya teman-teman jadi dipitnah seperti itu ini kerjanya memang seperti ini aplikasi pinjaman online ilegal kerjanya kadang merusak data orang mencuri data orang menjelek-jelekan nama orang seperti itulah jeleknya aplikasi pinjaman online ilegal aplikasi tolol tanpa lo kasih tau di dalam situ ada PS juga ada cuma download aplikasi ini kagak tau masih disuruh download aplikasi lagi memang banyak sekali satu ada aplikasi itu menyarankan lagi aplikasi-aplikasi lainnya nah, itu lebih jeleknya teman-teman oke, mungkin itu saja sih sedikit informasinya jadi, awas kalian jangan tertipu oleh aplikasi ini pinjaman petir ya jangan sampai kalian terjebak jadi saya mengulasnya intinya seperti itu saja memberikan info bahwa aplikasi ini aplikasi ilegal jangan sampai tertipu atau mendownload aplikasi ini oke, mungkin itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.